Karena perbedaan inilah manusia mendekat mencari titik kesamaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Dunia ini adalah tempat pergaulan Karena pergaulan inilah manusia terhubung satu sama lain Karena pergaulan inilah terbentuk kebudayaan-kebudayaan yang banyak Karena pergaulan inilah terbentuk peradaban manusia Baik saudara-saudara itu sebagai kalimat pembuka saja Biar kelihatan intelek gitu Biar kelihatan puitis Pernah tahu bisa jadi quote Dikutip orang Kemudian disebar viral Tapi memang begitulah sebenarnya Bumi ini terhampar kemudian diisi oleh manusia Kemudian manusia berkembang biak Semakin banyak menyebar ke seluruh penjuru bumi Setiap penjuru bumi memiliki potensi sendiri-sendiri Setiap manusia yang hidup di dalam penjuru bumi itu mempunyai keahlian yang berbeda-beda Makanya Ini menjadi kondisi dasar Yang menyebabkan manusia itu harus bergaul Harus berinteraksi Tahu dalam bahasa yang lebih umum Bisa kita sebutkan Manusia harus berhubungan satu sama lain Perbedaan itu menjadi penting Karena perbedaan inilah Manusia mendekat mencari titik kesamaan Proses mendekat mencari titik kesamaan inilah yang disebut dengan Perdamaian Perdamaian terbentuk melalui proses interaksi Maka pergaulan itu dapat terwujud Dalam bentuk Atau dalam suasana damai Kalau suasana tidak damai Maka terjadilah banyak masalah Maka interaksi itu akan berjalan timpang Bahkan satu sama lain mungkin akan saling menghambat untuk memenuhi kebutuhannya Maka syarat perdamaian Harus ada Satu atau beberapa hal Yang membuat mereka harus bertemu Yaitu kesamaan-kesamaan Kesamaan-kesamaan kepentingan Kesamaan-kesamaan keperluan Baik Kita coba angkat beberapa Atau kita coba bahas ya Beberapa ungkapan-ungkapan panas di media sosial Baik di masa Pilpres Indonesia Atau yang paling dekat ya Yang paling dekat kemarin misalnya Ketika krisis Israel dan Palestina memuncak Maka ramai-ramai muncul seruan Boykot Israel Boykot produk Israel Boykot Yahudi Boykot produk Yahudi Atau segala macamnya terkait dengan Israel Lalu ada juga Di antara mereka Yang dengan Sinis Atau sambil berseloroh Atau apalah motifnya Mengatakan Bagaimana Mau memboykot Produk Israel Sementara Handphone yang anda gunakan itu produk Israel Teknologinya Merupakan Hasil ciptaan Orang-orang Yahudi Apakah ini tidak Kontradiksi Dengan Sinis Mereka mengatakan Begitu Lalu apa yang bisa Kita komentari disini Benarkah Seandainya Kita Memakai produk Yahudi Kemudian ketika Ada perasaan Tidak senang kepada Yahudi Produknya itu Harus Kita boykot Atau bolehkah di boykot Satu Kemudian yang kedua Adakah Hubungan Boykot ini Dengan Boleh atau Tidaknya Menggunakan produk Yahudi Atau Israel Dalam Timbangan Agama Kemudian yang ketiga Bagaimana Kita melihat Ungkapan-ungkapan Yang kita sebut Tadi Dalam Tinjauan Kebudayaan Baik Kita Ulas yang Pertama Yang pertama Ketika kita marah Kepada Yahudi Kita suruhkan Boykot Israel Boykot Produk-produk Israel Bagaimana ini Ya Boykot Memboykot Itu sah-sah saja Apa masalahnya Boykot Karena Tujuan Memboykot Ini adalah Agar Distribusi Produk Produk Yang dihasilkan Oleh negara Israel Ataupun Orang-orang Atau lembaga-lembaga Tertentu Yang Se-ideologi Atau Mendukung Tindakan-tindakan Politik Israel Terhadap Orang Palestina Menurut saya Sah-sah saja Boleh Diboykot Karena ini kan Boykot Kalau kita lihat Dari konteks ini Tindakan ekonomi Memboykot Ya tujuannya Agar Israel Rugi Ya Rugi Ataupun Kalau tidak rugi Dia tidak Mendapatkan Penghasilan Dari penjualan Produk-produknya itu Tidak Tidak Mendapatkan Penghasilan Yang tinggi Penghasilnya Menurun Tujuannya itu Lalu Apa Masalahnya Boykot Produk Israel Bisa gunakan Produk Dari Negeri-negeri Yang lain Di Boykot Produk Israel Bisa Menahan Diri Untuk Sementara Waktu Tidak Menggunakan Produk-produk Tersebut Ini Tindakan Ekonomi Lalu Bagaimana Barang Produk Israel Atau Produk Yahudi Dalam Telepetik Yahudi Karena Konon Katanya Teknologi Barang-barang Yang Tersebar Di Dunia Ini Kebanyakan Dihasilkan Oleh Cendekia Intellectual Atau Scientist Yang Berkebangsaan Yahudi Oke Handphone Misalnya Handphone Teknologinya Media sosial Media sosial Yang ada Dalam Handphone Atau Aplikasi Apapun Yang ada Di Handphone Katanya Mayoritas Diciptakan Oleh Orang-orang Berkebangsaan Yahudi Lalu Teknologi Ini Bagaimana Statusnya Yang Sudah Ada Di Tangan Kita Apakah Begitu Diboykot Otomatis Kita Tidak Bisa Mau Lagi Menggunakannya Ini Di Satu Sisi Terlihat Hipokrit Munafik Benci Yahudi Tapi Barangnya Dipakai Juga Kenapa Tidak Dibuang Kenapa Tidak Uninstall Kan Begitu Baik Secara Ekonomi Apa Yang Sudah Dibeli Apa Yang Sudah Diinstall Pada Hakikatnya Adalah Milik Dari Pengguna Mereka Mendapatkan Aplikasi Itu Dengan Memenuhi Persyaratan Atau Ketentuan Ketentuan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemilik Aplikasi Maka Yang Install Tinggal Next 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 Lalu Bagaimana Kalau Seandainya Orang Yahudi Menutup Katakanlah Mark Zuckerberg Itu Adalah Orang Yahudi Bagaimana Kalau Dia tutup Dia usir Ya Terserah Dia Itu Dia punya Alasan Sendiri Dan Dia Pasti Akan Mengambil Jalan Yang Apa Namanya Yang Sesuai Dengan Term Of Service Apa Atau Kontrak Kontraknya Itu Dalam Bentuk Apa Namanya Kalau Kita Mau Install Itu Ketentuan Ketentuan Sudah Kita Baca Kecuali Kita Tidak Baca Kalau Dia tutup Ya Otomatis Bubar Kita Tidak Bisa Komplain Karena Begitu Silahkan Untuk Melawan Aksi Boykot Misalnya Pihak-Pihak Yahudi Yang Merasa Apa Silahkan Dia Hapus Layanan Itu Tentu Dia punya Pertimbangan Juga Konsekuensinya Ketika Dia Hapus Layanan Dia Pasti akan Kekurangan Pengguna Sedikit Banyaknya Pasti akan Berdampak Kepada Penghasilan Ekonomi Nah Disini Terbukti Bahwa Persoalan Boykot Boykot Terangat Tergantung Kepada Ekonomi Efektif Bisa Efektif Bisa Tidak Efektif Kalau Seruan Boykot Ini Dipenuhi Tidak Efektif Kalau Tidak Dipenuhi Umat Islam Misalnya Ketika Dia menyuruhkan Boykot Aplikasi Yahudi Misalnya Kalau Dia Mau Sabar Saya Tidak Akan Gunakan Produk Yahudi Ini Sampai Beberapa Lama Ya Pasti Berpengaruh Berpengaruh Signifikan Kalau Banyak Tidak Berpengaruh Signifikan Kalau Yang Mengikuti Langkah Boykot Sedikit Maka Sedikit Banyak Atau Jumlah Sangat Menentukan Efektifitas Boykot Oke Yang kedua Bagaimana Agama Melihat Ini Atau Dalam kontek Ini Agama Islam Atau Fikih Minimal Fikih Melihat Mu'amalah Itu Hukumnya Mubah Atau Hukum Hukum Asalnya Hukum Asal Mu'amalah Itu Adalah Boleh Al Aslu Fil Mu'amalah Al Ibah Hukum Asal Mu'amalah Itu Adalah Ibah Boleh Tapi Dia Bisa Menjadi Haram Bisa Menjadi Makruh Ya Dan bisa Hukum-hukum yang lain Dia bisa menjadi haram Misalnya kan berdagang pada hakikatnya itu Hukumnya kan boleh Lalu Berdagang bisa menjadi haram Kalau ada ketentuan-ketentuan dalam berdagang itu Yang tidak sesuai dengan syariat Misalnya Diantaranya mengandung Tipuan Mengandung Paksaan Mengandung Prinsip-prinsip yang merusak Secara umum Begitu Dia bisa menjadi Haram Itu dari segi prosesnya Kemudian dari segi Barangnya Perdagang ini bisa menjadi haram Karena barang yang didagangkan itu Barang haram Misalnya Berdagang Narkotika Haram Perdagangannya Ikut-ikutan Haram Karena yang diperdagangkan Disitu objek yang diperdagangkan Atau barang yang diperdagangkan Adalah barang yang haram Misalnya Islam Mengharamkan Babi Maka jual-beli babi Menjadi Haram Kemudian Bisa jadi makruh Misalnya Dari segi prosesnya Misalnya kan Berdagang Itu kan Atas Kerelaan Suka sama suka Maka Perdagangan Misalnya Seorang terdesak Menjual Emasnya Misalnya Satu emas Satu juta lima ratus Satu emas Satu juta lima ratus Karena dia terdesak Di masa pandemi Sekarang dia butuh uang Dia jual satu juta saja Kemudian yang membeli Mau Bayar Sya juta Pada hakikatnya Itu kan Suka sama suka Rela Tapi dari segi Bagaimana Jual-beli itu Bisa terjadi Karena faktor apa Faktor Keterdesakan Ekonomi Dari orang yang menjual Emas itu Maka Itu bisa menjadi makruh Yang dibenci Seperti itu Jadi Yang satu pihak Mungkin merasa Dirugikan Di hatinya itu Dia merasa rugi Tapi apa boleh buat Dia harus jual Sejuta saja Biar cepat laku Ya Dia butuh uang Jual BU Kalau dulu ya Zaman-zaman iklan koran Jual Rumah BU Butuh uang Jual emas BU Butuh uang Ini bisa makruh Oke Tentang Perdagangan ini Silahkan nanti Cek beberapa Daftar hukumnya Mulai dari halal Haram Makruh Mubah Dan segala macamnya Nah secara ekonomi Dalam fikir Islam Membeli barang-barang Produk Yahudi itu Boleh-boleh saja Boleh Karena Selagi yang dibeli itu Bukan barang yang haram Kemudian cara jual belinya itu Sah Tidak melanggar prinsip-prinsip jual beli dalam Islam Ya sah Boleh saja Ketika proses Dan barang yang diperjual belikan itu Sah Sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam syarihan Islam Maka Tidak ada masalah Karena barang yang dibeli Sudah menjadi miliknya Milik pembeli Oke No problem Sampai disini Kemudian yang ketiga Kita lihat Kita ingin coba lihat Secara kebudayaan Kita buka kalimat kita tadi Manusia itu Dunia ini tempat Pergaulan Ya Karena pergaulan inilah Satu barang bisa ada di tempat yang lain Karena perbedaan potensi Karena perbedaan potensi bumi Di satu daerah berbeda dengan di daerah yang lain Maka Manusia saling terhubung Ya misalnya untuk produk-produk Yahudi Kita lihat dari segi kebudayaan Teknologi Handphone Dari segi hardware Atau bahan baku Untuk membuat fisik Nah Handphone ini Kan ada banyak jenis itu Ada yang berbahan dasar logam Dengan bermacam jenis Ada yang berbahan bakar Plastik Dengan berbagai jenis Ada berbahan bakar Berbahan baku Bukan bahan bakar ya Bahan baku plastik Logam Batu-batu Batu-batuan Jenis tertentu Seperti keramik Dan segala macamnya Semuanya terkumpul Di dalam fisik HP Dan itu tidak ada Dalam satu negara saja Dan tidak satu negara pun Yang bisa membuat HP Tanpa mencari bahan bakunya Keseluruh dunia Keramik cari ke China Emas cari ke Nusantara Misalnya Bahan-bahan plastik Cari ke mana Gitu Dan ketika mencari ini Pasti dia mempertimbangkan Kualitas Kemudian mempertimbangkan Harga Harga Misalnya barang China Bagus Tapi harganya Tinggi Misalnya kan Terbalik ya Cina ini biasanya Terkenal bahwa Murah-murah Tapi mana yang mahal Misalnya Tapi untuk contoh Biarlah Contoh Kalau nanti saya Tidak ingat juga Mana yang paling Mahal harganya Beli ke China Mutuh bagus Tapi harga Mahal Akhirnya dia cari Kederaan lain Saya tidak mau beli Bahan baku Handphone ke China Karena Ya mahal Bisa rugi saya Dia cari juga Ke Brazil Bahan baku Berkualitas Harga murah Akhirnya Tidak jadi Ke China Ke Brazil Akhirnya orang ini Terhubung Terhubung Maka Kebudayaan Pergaulan manusia Dalam konteks Kebudayaan Bisa berbentuk Pergaulan Bidang ekonomi Pergaulan Bidang politik Pergaulan Bidang pertahanan Keamanan Pergaulan Dalam bidang Apalagi Agama Pergaulan Dalam bidang Nah Mereka terhubung Karena Mereka saling Membutuhkan Karena fitrah Manusia itu Begitu Lalu bagaimana Dengan status Boykot tadi Boykot itu Kita lihat Dalam sisi yang lain Nanti Karena fitrah Manusia ini Saling membutuhkan Karena manusia Banyak maunya Karena manusia Banyak Nafsunya Maka dia harus Mencari Pemenuhan Keinginan Dan kebanyak Daerah Melalui Proses Jual-beli Melalui Proses Tukar-menukar Barter Dan yang Paling ekstrim Itu Melalui proses Pencurian Pencurian Atau Kalau pencurian Terlalu Vulgar Misalnya Dulu Zaman penjajahan Itu kan ada Eksploitasi Negeri jajahan Sehingga Barang-barang itu Ada di negeri Mereka Diambil dari Negeri jajahan Nah dari segi Budayaan Pertukaran barang ini Suatu kemestian Tidak bisa ditolak Handphone Buatan Yahudi Ada di Indonesia Tidak bisa ditolak Orang Yahudi Juga mau Handphonenya Laku di Indonesia Pasarnya besar Penduduknya banyak Penduduknya konsultif Suka gota ganti HP dan segala macamnya Maka Indonesia Misalnya Itu menjadi Yang penting Maka Surian boycott itu Bisa jadi Sangat Mempengaruhi Psikologis mereka Boycott Bisa menjadi Senjata ekonomi Boycott Bisa menjadi Senjata Psikologis Ya Nah Bukan berarti Ketika Apa Ketika Sudah di boycott ini Yang Penyeru boycott Ya benar-benar Melakukannya Tapi bisa ini Disedat dianggap Sebagai sebuah pesan Di Pelaku pasar Pasti Mengerti tentang Sentimen pasar Sentimen pasar Akan Mempengaruhi Terhadap Penjualan Berpengaruhi Terhadap Besar Atau kecilnya Jumlah penjualan Nah Maka Surian boycott Bisa menjadi Salah satu Strategi Dalam Komunikasi Yang tidak Seimbang Komunikasi Atau dalam Komunikasi Yang tidak selaras Komunikasi yang tidak selaras Ini Konflik Perang Dan segala macamnya Maka Surian boycott Dari segi kebudayaan Merupakan Salah satu Bentuk Interaksi Antar manusia Untuk Menegosiasikan Menegosiasikan Keperluan Keperluan Mereka Alat Bergaining Alat Tawar Menawar Alat Tukar Alat Untuk Menekan Pressure Alat Untuk Mempengaruhi Persuasif Dan segala macamnya Ya Karena itu Kita harus Menyadari Bahwa Boycott Secara Kebudayaan Kita lihat Sebagai Salah satu Bentuk Ada Konflik Dalam Pergaulan Antar Umat manusia Antar Negara Di Belahan Bumi Kemudian Dari segi Kebudayaan Kita lihat Manusia Sebagai Pelaku Kebudayaan Kita lihat Ini secara Kemanusiaan Surian boycott Sebagai sebuah Tanda Ada yang Tidak Selaras Di dalam Hubungan Antar manusia Dalam Pergaulan Antar manusia Maka dunia yang Damai itu Bisa kita lihat Ketika Acara Boycott Boycottan Tidak ada Bumi yang Damai itu Bisa kita lihat Komunikasinya Selaras Komunikasinya Seimbang Tidak ada Pihak yang Ditekan Tidak ada Pihak yang Menekan Baik Lalu Bagaimana Status Yang tadi Yang Statusnya Tadi Bagi yang Menyerukan Boycott Oke lah Kalau dia Memilih Strategi itu Bagi yang Mencimeeh Apa yang mencimeeh Bagi yang Melihat Aksi Seruan Aksi Boycott Ini Secara Secara Sinis Saran saya Sedikit saja Belajar Kebudayaan Tidak ada Hubungannya Boycott Boycott Tapi produk Mereka Dipakai juga Betul Mereka yang Buat produk Tapi kan Sudah dibeli Itu milik Mereka yang Beli Oke Terkait Dengan Bisnis Aplikasi Kalau mereka Menyuruhkan Tuh Yang benci Yahudi Kenapa Tidak Uninstall Aplikasi Yahudi Tidak Semudah Itu juga Tidak Orang Yahudi Yang Aplikasinya Akan Diboycott Gue mikir Juga Kalau Mereka Ramai Ramai Rugi Mereka Lihatlah Bisnis Aplikasi Rata-rata Mereka Tidak Membuat Pernyataan Pernyataan Yang Mengundang Konflik Lebih besar Ketika ada Seruan Berkod Produk Mereka Mereka Justru Mengambil Sifat Defensif Atau Secara Pasif Tidak Menanggapi Seruan-seruan Tersebut Secara Frontal Justru Faktanya Lio Banyak Menyatakan Mohon Maaf Atas Ketidak Nyamanan Ini Sesuatu Yang Inconvenient Sesuatu Yang Tidak Nyaman Yang Muncul Dari Pengguna Produk Mereka Mereka Tangkap Sebagai Sebuah Sinyal Buruk Karena Itu Mereka Mengambil Sifat Defensif Tidak Menyerang Habis-habisan Ya Kalau Ya Dunia Bisnis Yahudi Itu Bicara Secara Ekonomi Murni Eh Bukan Secara Ideologi Ketika Ada Seruan Berkod Mungkin Dia Langsung Kik Itu Segumua Apa Pengguna Aplikasi Facebook Misalnya Yang Dari Indonesia Mereka Keluarkan Semua Tapi Apa Dampaknya Ya Rugi Berapa Puluh Juta Muslim Pengguna Aplikasi Facebook Di Indonesia Kalau Mereka Keluarkan Semuanya Mau Nggak Mereka Kehilangan Penghasilan Jangan Jangan Untuk Berapa Lama Mereka Betul Betul Tidak Mau Lagi Menggunakan Aplikasi Itu Ganti Ke Aplikasi Yang Lain Buatan Turki Buatan Turkmenistan Segala Macamnya Atau Buatan Industri Rumah Tangga Indonesia Buatan Banten Buatan Sungai Puar Segala Macamnya Baik Itu Hanya Penjelasan Penjelasan Yang Secara Akademis Ya Nggak Akademis Akademis Juga Karena Dalil-dalilnya Mungkin Lupa Saya Sampaikan Karena Berbicara Sendiri Ini Susah Bicara Sendiri Depan Video Ini Lain Pula Susah Sehingga Dalil-dalilnya Kadang Saya Lupa Kutipan Kutipan Referensi Akademiknya Kadang Saya Lupa Tapi Intinya Saya Ingin Mengajak Bahwa Jangan Sampai Ada Seruan Boykot Boykot Dan Segala Macamnya Ini Dalam Suasana Krisis Di Respon Dengan Cara-cara Yang Tidak Ilmiah Betul Saya Ngingatkan Itu Tidak Ilmiah Tidak Ilmiah Pakai Juga Produk Jody Pakai Juga Produk Cina Pakai Juga Produk Kafir Itu Tidak Ilmiah Anda Yang Bodoh Keliatannya Saya Mengingatkan Saja Jangan Begitu Tapi Kalau Anda Katakan Boykot Anda Tidak Akan Berpengaruh Karena Faktanya Seruan Boykot Ini Hanya Diikuti Oleh Sekian Orang Boykot Anda Tidak Efektif Tidak 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 Berdampak Tidak Jadi Jangan Katakan Begitu Karena Yahudi Itu Perusahaan Yahudi Itu Juga Tidak Bisa Membuat Produk Mereka Tanpa Membeli Di Bahan Bakunya Dari Daerah Seluruh Dunia Mereka Tidak Punya Semuanya Kita Masuk Makhluk Kebudayaan Kita Harus Bergaul Secara Baik Agar Proses Distribusi Barang Itu Menyebar Ke rumah Rumah Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Ini Dengan Cara Yang Baik Tanpa Dibebani Oleh Sentimen Tertentu Sentimen Ideologi Sentimen Politik Dan Segala Macamnya Terima Kasih Salam Sehat 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 Badan Sehat Jiwa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh